Bismillah Allah Akbar 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 Ini para jemaah sedang pada beristirahat termasuk saya sendiri dan perempuannya di sebelah sana belakang Hai, Assalamualaikum Makhluti Alhamdulillah, Alhamdulillah Tazgala Nima Tiyallah berikan kepada kita semua Nima Tima Islam, Kesehatan dan Kesempatan dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita akan membimbing jemaah umrah untuk melaksanakan rangkaian rukun umrah nah tadi kita sudah melafalkan niat ya dari Masjid Ainsyah, itu dia tempat mikot, niat melaksanakan ibadah umrah terdekat dan sekarang para jemaah sudah berada di dalam bis semua Bismillah Insyaallah sudah lengkap ya Bunda Evi Bunda lengkap ya Allah disuruh ngitung lagi saya tempat Baik, mari Bapak Ibu kita sudah melafalkan niat ibadah umrah maka sekarang kita disunahkan untuk memperbanyak bacaan talbiah nah ini tadi masjid yang kita melaksanakan sholat, kemudian niat melaksanakan ibadah umrah di sebelah kanan kita yang disebut Masjid Ainsyah berada di kawasan Ta'im nah disini sebenarnya di sebelah kanan kita ini ada bis juga ya yang membawa jemaah dan sekarang lagi promo gratis tapi yang namanya gratis sangat antri kemudian berdesak-desakan juga mari kita baca talbiah bersama-sama ibu bapak kita iya bapak ibu halo kita ke lobby dulu karena masih ada yang ke toilet mohon maaf kita ke lobby dulu sebentar Alhamdulillah saatnya kita eh saatnya Alhamdulillah kita sudah sampai di hotel ya wah kalau langsung enak ini kita ini panasnya ayo Alhamdulillah ini sudah datang ayo ayo mari bismillah 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 wih disini udah panas tapi nanti di tempat pelataran kabel gak sepanas di luar ya karena di dalam kan selain ada AC tapi juga mermernya itu nanti panas kalau ini jangan coba-coba jalan tanpa sandal ya bisa meleleh atau melepuh kakinya oke oke kita tunggu yang lain disini sudah punya uduk ya sudah punya uduk ya saya pastikan lagi ya oke masuk kesana pak kita masuk sama-sama bapak yang mau naik skuter lurus nanti ke sebelah kanan pak yang di atas ya nanti disana ini nanya atau mungkin bapak langsung kesini aja nih langsung kesini nanti belok ke kanan ya oke ngasih tau pak nanti setelah belok kanan ada tanjakan sedikit tanjakan nah disitu bapak kalau sudah naik masuk kan kemudian sebelah kanan di sebelah sini ada jalan kecil menuju ke atas oke oke silahkan oke silahkan pak hati-hati pak bu yuk yuk kalau taufnya cepat-cepat ayo panas nanti yang pelan di depan saja bismillah bismillah ini keluarnya aja masih rame itu tapi mungkin siapa tahu di dalamnya udah kosong tapi mau tauf di atas tauf di atas tapi menggunakan skuter anaknya kurang sehat sepertinya oh gitu iya eh bapak ikut saya kira gak ikut boleh boleh ini saya pakai kacamata juga nah ini khusus di bulan Ramadan saja ini ini kan masih belum jadi nih di atas tuh nanti setelah bulan Ramadan ditutup lagi nih di renov lagi di lanjutkan oh ini berhenti ya ya sekarang berhenti nanti mendekati haji berhenti lagi setelah haji dilanjutkan lagi wih disini aja udah kewalahan pak kalau meskipun ada ini apalagi gak ada kan kok jalan masuk ya Allah itu orang bangunin anak kayak bangunin semuanya askar nih hehehe oke udah masuk semua ya iya iya kenapa bukan gak ikut tawaf iya maksudnya nunggu di ah ibrahim atau yang nanti di ini aja di makom ibrahim di belakangnya di tempat biasanya para jemaah selesai iya 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 ini juga ada tempat sandal ya oh jangan mari bapak ibu kita bersama-sama membaca doa melihat Kaabah kita sambil jalan saja Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Zid Hathal Baytah Tashrifan Wa Ta'ziman Wa Takriman Wa Mahabatan Wa Zid Man Sharafahu Wa Azamahu Wa Karamahu Mimman Hajjahu Awi'tamarahu Tashrifan Wa Ta'ziman Wa Takriman Wa Birran Baik Alhamdulillah saat ini kita akan melaksanakan ya tawaf di bawah kemarin kita paling atas di sana itu ya tapi sekarang meski di atas itu ada di lantai satu juga ada tapi kita Alhamdulillah masuk di sini dan kita akan melaksanakan tawaf di sini ini namanya Rukun Yamani di sini nanti kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar Rabbana Atina dan seterusnya kita bingbing lah kemudian di sana Haji Rasuad dari sana kita akan memulai tawaf ya usahakan sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa kiri harus lurus dengan Kaabah nah nanti tanda bahu kiri kita lurus dengan Haji Rasuad Bapak Ibu bahu kanan kita lurus dengan lampu hijau di sebelah kanan ya jadi patokan yang sebenarnya adalah bukan lampu hijau tetapi Haji Rasuad yang ini jalannya yang kurang kencang bisa di depan kalau di belakang nanti agak ngejar tapi tadi enggak ikut umroh kan enggak? pertama enggak enggak yang tadi yang sekarang ya sekarang enggak ya mari Bapak Ibu kita akan niat memulai niat ya untuk melaksanakan tawaf rukun umroh kita mari Bismillahi Allahu Akbar 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 wa lalhamdulillah 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 Al-Aliyil Azim Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillahi Sallallahu Alayhi wasallam Allahumma Imanan Bika Watasdiqan Bikitabika Wawafaan Biahdika Wattiba'an Lisunnat Nabiika Muhammadin Sallallahu Alaihi wasallam Allahumma Inna As'alukal Afwa Walafiya Walmu'afata Adda'imata Fi'uddin Wa'ad-dunya Wal'akhirat Wal'fauza Biljannah Wa'ad-da'imata 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 Baik Alhamdulillah Bapak Ibu Ini sudah yang terakhir ya Masih semangat Ayo yang kompak Bismillah Allahu Bismillah Allahu Bismillah Allahu Bismillah Akbar Bismillah Ya kita ke pinggir Baik Alhamdulillah Bapak Ibu Ini kita sudah selesai ya Kita semakin ke kanan Kita semakin ke kanan Jangan langsung ke kanan Semakin ke kanan saja Agar tidak menerobos jalan Ini nanti dipakainya setelah semua selesai Ya biar sekalian saja ya Kita nyari tempat yang Sejuk Untuk berteduh Ini sepertinya Bagus disini nih Ayo ke kanan Ke kanan Bisa tidak ya Ayo masuk Masuk aja Masuk Iya kita nyari dulu ke belakang Kemudian sholat sunat tawaf Nyari Yang bagus Bapak-bapak bahunya ditutup lagi ya Bapak-bapak bahunya ditutup Nah disini longgar nih untuk ibu-ibunya Silahkan ibu-ibu disini ya Ibu-ibu disebelah kanan disini Sebelah kiri Ibu-ibu sebelah kiri Jangan jauh-jauh ya Bapak sebelah sini pak Sebelah kanan Sholat sunat tawaf Sholat sini pak Bahunya ditutup lagi pak ya Sholat sunat tawaf Bahunya ditutup pak Iya Ibu di sebelah sini Ibu di sebelah sini bu ya Ibu di sebelah sini Bapak bahunya ditutup lagi ya pak ya Sholat sunat tawaf Ibu sini ibu Ibu sini ya Sholat sunat tawaf Bapak sebelah sana Pak bahunya jangan lupa ya ditutup lagi bahunya ditutup ya Alhamdulillah nih akhubiti kita sudah selesai melaksanakan tof memutari kabah tujuh kali putaran baik Alhamdulillah saat ini kita akan menuju ke Bukit Safa bersama para jemaah Bapak ibu masih semangat semua ya apa ada yang mau menggunakan kursi roda enggak ada ya ada yang mau menggunakan kursi roda enggak Alhamdulillah ini yang disebut Bukit Safa di sini Iya karena kita di atas nggak ngeliat kemarin di Bukit Safa ini Oh kok mau ke atas lagi Pak enggak bisa ya tapi Masya Allah itu ya Allah mulai disini ayo kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Abda'u Abda'u Bima'abada'Allahu Bihi Warasuluhu Inna Safa Walmarwata Alhamdulillah Min sha'airillah Min sha'airillah Faman hajjal Faman hajjal Baita Baita Awi'ntamara 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 Falajunaha 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 Aleyhi Aleyhi Aiyyattawwafa Aiyyattawwafa Bihima Wa man tatawwa'a Wa man tatawwa'a Khairan Fa'innallaha Syakirun Syakirun Alim Mari kita ngadapti belad Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim wa lillahi'l-hamd baik alhamdulillah saat ini saya sudah berada di Bukit Safa tempat dimana akan memulai melaksanakan rukun umrah yang nomor tiga dan dimana umrah yang saya kerjakan saat ini untuk almarhum Kliwon bin Ngadiman Bismillahirrahmanirrahim amda'um bima badallahu bihi wa rasuluhu inna safa wal marwata min sha'airillah fa man hajjal bayita awi'tamara fala junaaha alaihi ayatawwafa bihi ma wa man tatawwaha khairat fa inna allaha syakirun alim baik itu Bukit Safa dan dari sini saya akan mulai sa'i rukun umrah yang nomor tiga bismillah allahu bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar walillah ilham baik alhamdulillah ini putaran yang terakhir menuju ke Bukit Marwah Alhamdulillah telah selesai Melaksanakan rangkaian rukun umrah Yang saya kerjakan hari ini Tanggal 27 bulan April 2022 Untuk almarhum Kliwon bin Ngadiman Semoga almarhum Allah ambunkan segala dosanya Allah terima amal ibadahnya Allah luaskan keburannya Allah tinggikan pangkatnya di sisinya Mendapatkan surga dan semoga ibadah umrah Yang saya kerjakan Allah terima Semoga semua rangkaian melaksanakan umrah Yang saya kerjakan mulai dari niat Bacaan doa, bacaan talbiah Menjadi tambahan amal ibadah Menjadi penghapus dosa segala khilaf Kesalahan semasa hidupnya Yang disengaja ataupun tidak Semoga Allah jadikan kuburannya Bagian dari taman surga Semoga gelap nantinya Allah masukkan Kedalam surga tanpa hisab Amin amin ya Rabbul Alamin Baik Bapak Ibu Masih semangat Yuk yang kompak yang terakhir ini Yang semangat, yang kompak Terakhir Inna sofa Inna sofa Inna sofa Wal marwata Wal marwata Wal marwata Wal marwata Min sha'airillah Faman hajjal Alhamdulillah Sudah selesai Baik Alhamdulillah Ini para jamaah Sedang pada beristirahat Termasuk saya sendiri Dan perempuannya Di sebelah sana Belakang Sekaligus juga Kita menantikan Agan Atau pelaksanaan Sholat Duhur Di dalam Masjid Al-Haram Kota Suci Mekah Baik Akhuti Kurang lebihnya Mau diimaafkan Dan jangan lupa Silahkan bantu Dukung channel kami Dengan cara Like, comment, subscribe Dan share Bagikan ke sosial media Akhuti Sesuka-suka Seperti Berkuat Facebook Dan sosial media Yang lainnya Itulah ya Tadi Pelaksanaan kita Ibadah Umroh Mulai Dari Tan'im Sampai Selesai Meskipun Sangat panas Tetapi Para jamaah Tetap Semangat ya Karena Utamanya juga Sangat besar Akhuti Dan ini Suasana Setelah Pelaksanaan Sholat Duhur ya Di halaman Masjid Al-Haram Kota Suci Mekah Kutamaannya Umroh di bulan Ramadan ini Sebagaimana ya Sabda Rasulullah Fa'inna Umratan Fi Ramadan Takdi Hajjatan Ma'i Sesungguhnya Umroh di bulan Ramadan Pahalama Pahalanya Pahalanya Seperti Berhaji Bersamaku Masya Allah Jadi Pahala Dengan Mendapatkan Seperti Seperti Haji Sudah Sangat Masya Allah Tetapi Ini Hajinya Bersama Rasulullah Subhanallah Jadi Karena itu Meskipun Di tempat Tawaf Panas-panas Kemudian Di tempat Sa'i Sangat Rame Karena Itu Tadi Keutamaannya Yang Sangat Besar Alhamdulillah Allah Beri kemudahan Kelancaran Umroh kita Di akhir Bulan Ramadan Pada kesempatan Kali ini Baik Baik Jangan lupa Silahkan Mampir Follow IG kami Muhammad Sofi Awe Untuk Mengetahui Aktivitas kami Berada di Arab Saudi Khususnya Di Mekah Madinah Baik Dari Depan Masjid Haram Kota Cimekah Kami Mendoakan Semoga Akhi Huti Yang Like Comment Membagikan Dan Subscribe Berlangganan Channel kami Semoga Bisa Segera Melaksanakan Ibadah Umroh Dan Ibadah Haji Amin Terima kasih Assalamualaikum